Kereta berdarah jelit 13. Waktu itu kepalanya terasa amat berat serasa ingin tidur, tetapi Seng Xiaotan, gadis itu sama sekali tidak berada di sisinya. Ko An In jadi terperanjat, di dalam sekejap metu itulah rasa mengantuknya lenyap dari benaknya, kepalanya didongakan memandang ke arah Jian Wong yang lagi duduk di hadapannya. Di mana Seng Xiaotan teriaknya. Dia ada di dalam ruangan batu itu, dia baik-baik saja, sahut Jian Wong sambil memandang kebingungan ke arahnya lalu bangun dan berjalan ke sisinya. Tampaklah pada ujung bibir Jian Wong si manusia tunggal dari bulim ini masih berlepotan darah, dan darah itu adalah darahnya sendiri. Kini sesudah mendengar Seng Xiaotan berada di dalam keadaan selamat hatinya jadi amat lega, lega sekali. Cepatlah kau lepaskan dia keluar serunya kembali sambil menundukkan kepalanya sesudah menarik napas panjang. Pada wajah Jian Wong terlintaslah suatu perasaan yang amat aneh sekali, dia termenung sebentar kemudian baru berkata, Bocah darah di badanmu sudah aku hisap separuh, untuk sementara lebih baik kau jangan berbicara dulu. Mendengar perkataan tersebut Koan Ing jadi terperanjat, sepasang tangannya sambil memegang tanah dan kepalanya didongakan ke atas memperhatikan si manusia aneh ini. Dia tidak menyangka kalau manusia aneh ini tidak membunuh mati dia, apakah pikirannya kini sudah tidak genah? Tetapi kenapa sekarang? Dia menghisap darahnya, bahkan menghisap separuh dari darah yang ada di badannya. Semakin dipikir semakin menyeramkan, akhirnya seluruh bulu kuduknya pada berdiri, kembali Jian Wong tertawa-tawar. Tadi aku mengira kau adalah manusia yang membokong diriku maka itu aku hisap darahmu, katanya perlahan. Dia berhenti sebentar untuk tertawa kemudian tambahnya lagi, kau yang bernama Koan Ing bukan aku mempunyai ikatan persahabatan yang amat terat dengan kakekmu Siang Kang Bun Su atau si kakek asing dari Siang Kiang. Seharusnya kau masih ingat aku pernah bersembunyi di dalam rumahmu sampai akhirnya di kebuah bebi ayahmu. Koan Ing merasakan hatinya tergetar amat keras, secara tiba-tiba semangatnya pulih kembali karena dalam hati dia merasa heran, heran mengapa Jian Wong masih dapat mengingat jelas akan peristiwa tersebut. Dengan perlahan Jian Wong mengangkat kepalanya memandang ke atas dan termenuh melambun. Sedang Koan Ing yang mendadak merasa Jian Wong sama sekali tidak mempunyai maksud jahat terhadap dirinya dia pun terjerumus ke dalam lamunan, siapapun tak ada yang berbicara. Suasana yang sunyi itu mendadak dipecahkan kembali oleh suara Jian Wong. Terdengar dia berkata, tempoh hari sewaktu aku terjunkan diri ke dalam dunia Kang Wong untuk pertama kalinya aku adalah anak murid dari Kun Lun Pai. Tetapi waktu itu pengaruh Kun Lun Pai di dalam bulim amat suram dan lemah sudah tentu tak seorang pun jagoan Kang Wong yang sebelah mata pun terhadap partai besar tersebut dan dengan sendirinya kepandaian silat yang aku miliki pun tidak tinggi. Aku berbicara sampai di sini dia tertawa geli sendiri, setelah menghembuskan napas panjang kembali sambungnya, aku sendiri sama sekali tidak memandang sebelah natsu kepada siapapun juga karena itu disebut orang sebagai si manusia tunggal dari bulim, tetapi di antara para jago. Jago Kang Owo itu hanya kakekmu seorang saja yang memahami dan mengerti akan perasaan hatiku, karena itu kami lantas mengikat satu persahabatan yang akrab dalam hatiku aning merasa semakin keheranan, selamanya dia tidak pernah mendengar jikalau kakeknya kenal dengan Jian Wong. Bahkan ayahnya pun tak mengerti akan urusan ini, kalau tidak dengan melalui peristiwa yang mengerikan ini cerita itu tidak bakal terdengar olehnya kau tentu merasa keheranan bukan seru Jian Wong sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat, Padahal yang sebenarnya aku serta kakekmu cuma bertemu sebanyak tiga kali, percakapan pun terbatas pada ratusan patah kata, tetapi kau harus tahu persahabatan lelaki sejati tawar laksana air, nah, inilah yang dimaksudkan. Dengan termangu-mangu dan mulut bungkam ko aning memandang ke arah si orang aneh itu, dia tidak menyangka kalau urusan sebenarnya adalah begitu akhirnya karena aku orang tidak kuat menahan sikap sombong dan congkak dari orang-orang Kang Owo, Dalam keadaan gusar lantas meninggalkan daerah Tionggoan, siapa tahu secara kebetulan itulah aku menemukan kereta berdarah tersebut, berbicara sampai di sini alisnya melentik biji matanya berputar, agaknya dia merasa amat bangga sekali, selama tiga tahun lamanya aku berlatih tekun, sambungnya lagi. Sewaktu aku kembali munculkan diri di dalam dunia Kang Owo banyak jago yang iri dan timbul rasa rakus untuk merebut kereta berdarahku ini hee, hee, barang siapa saja yang punya maksud begitu tanpa ampun lagi, tentu mati di tanganmu inilah yang dikatakan sebagai rasa iri dan rakus muncul di hati, Berbagai ingatan berkumpul di dalam benak seperti yang diucapkan oleh Chiang Bunjian Angkatan Pertama Partai Hiat Ho Pei, maka itu sekalipun aku bunuh habis mereka yang ingin merebut kereta berdarahku ini dalam hati aku sama sekali tidak merasa menyesal HMMM siapakah sebenarnya Chiang Bunjian Angkatan Pertama dari Partai Hiat Ho Pei ini. Sungguh dasyat nafsu membunuhnya, kau merasa heran bukan seru Jien Wong tertawa. Padahal yang menjadi Chiang Bunjian Angkatan Pertama dari Partai Hiat Ho Pei ini bukan lain adalah suheng dari Chiang Bunjian Angkatan ke-35 Partai Siaw Lim Pei. Pertang tai su adanya karena di dalam Partai Siaw Lim diadiasingkan maka di dalam keadaan gusar dia lantas menyelidiki dan berlatih ilmu silat dari seluruh kolong langit untuk kemudian mendirikan Partai Hiat Ho Pei. Bicara sampai di sini dia berhenti sebentar untuk tukar napas lalu sambungnya, tetapi mereka tetap ngotot mengadakan pengejaran, sudah mati satu rombongan kembali muncul satu rombongan yang lain, terang-terangan kedatangan mereka disebabkan karena kereta berdarah tetapi di mulutnya mereka memakai alasan hendak melenyapkan bibit bencana dari burin, Heto Metar sungguh kurang ajar sekali, tetapi dengan kepandaian silat yang aku miliki setiap kali kereta berdarah lewat di sanalah terjadi banjir darah, akhirnya aku lari ke daerah Tibet untuk menyingkir, sebetulnya di Tibet ini aku mempunyai perjanjian dengan Chiang Bunjian dari Kuil Han Pohsi itu. Bila mana dia bisa bantu aku menahan serbuan orang-orang Tionggoan dan bisa mengalah aku dengan mengandalkan orang-orang Tibet maka kereta berdarah ini harus kuhadiahkan kepadanya, mendengar perkataan itu Koan Ing menjadi sadar kembali. Oh kiranya begitu, pikirnya, tidak aneh kalau Ho Ting Tai Su suruh aku jauh menyingkir ke gurun pasir, kiranya dia bermaksud hendak mendapatkan kereta berdarah itu sendiri, terdengar Jin Wong tertawa terbahak, kembali dengan amat kerasnya, Hahaha, selama perjalananku menuju ke daerah Tibet para jago bulim yang mati di tanganku ada ratusan orang banyaknya ada orang yang bermaksud merebut dengan menggunakan akal ada pula yang merebut secara jantan tetapi tak seorang pun yang berhasil memenuhi maksud hatinya dia berhenti sebentar lalu tambahnya, Ketika aku muncul kembali untuk ketiga kalinya di dalam bulim guna melihat siapa saja yang berani mengganggu aku. Siapa tahu di dalam dunia Kang Wong sudah muncul Sian, Hei, Sin, Mo Empat Manusia Aneh, di dalam pertempuran di Gunung Hoasan aku sudah dikalahkan oleh mereka. Sewaktu berbicara sampai di sini Jin Wong termenung sebentar agaknya dia sedang membayangkan kembali pengalamannya tempoh hari. Kurang lebih seperminum teh kemudian baru dia berkata lagi tambil tersenyum. Tetapi walaupun begitu aku menaruh rasa kagum terhadap kepandayan silat mereka berempat, mereka amat dasyat sekali, cuma saja aku kalah tapi mereka tak mengetahui kalau aku belum mati, Menanti sewaktu mereka bergebrak sendiri untuk memperebutkan gelar jago nomor wahid, diam-diam aku naik ke atas kereta dan melarikan diri dari sana, setelah turun dari Gunung Hoasan mereka tidak berhasil menyandak diriku, Sehingga aku berhasil melarikan diri ke daerah Xiangkeng dan dengan bantuan kakekmu aku lantas dapat bersembunyi di sebuah ruangan rahasia untuk mengobati lukaku ke aning yang mendengar Jin Wong di dalam kerubutan. Dan empat manusia aneh ternyata berhasil juga melarikan diri dalam hati benar-benar amat tercengang. Hal ini merupakan satu peristiwa yang amat mengejutkan hati tetapi dia pun merasa kagum dan memuji kegagahan diri Jin Wong. Dia orang walaupun berhasil meloloskan diri dari kematian bukannya merasa mendendam terhadap keempat manusia aneh itu sebaliknya memuji dan mengagumi, dia orang benar-benar berlapang dada dan tidak berpikiran sempit. Jin Wong termenung sebentar, kemudian melanjutkan kembali kisahnya, tetapi akhirnya ada juga yang mengejar datang. Mereka berjumlah sepuluh orang, dalam keadaan luka aku pukul rubuh delapan orang dan membinasakan enara orang dengan menggunakan pedang pendek. Akhirnya cuma tinggal dua orang saja, salah satu di antara mereka adalah Bun. Ting seng anak murid dari si iblis sakti dari lautan timur Chiu Tong diam-diam ko aning menarik napas panjang. Jin Wong ini sungguh kejam sekali, di dalam keadaan terluka parah dia masih bisa membinasakan empat belas orang banyaknya, pikirnya di dalam hati. Waktu itu pikiran serta kesadaranku sudah punah, bunting seng lantas angkat aku sebagai gurunya, kata Jin Wong lagi. Hei, 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 cuma sayang dia tidak tahu di mana aku simpan kepandaian silat dari partai Hiat Hopi itu, dia berhenti dan tertawa-tawar, kemudian tambahnya, walaupun seluruh tubuhku terluka, urat syaraf terganggu sukar disembuhkan tetapi di dalam hal ilmu silat aku memperoleh kemajuan yang pesat, seluruh kepandaian silat dari aliran Hiat Hopi aku sudah memahaminya seperti memandang jari tanganku sendiri, Tempo Hari Koan Ing memang pernah mendengar Seng Suim berkata kalau Jin Wong sudah menjadi gila, kalau memang benar-benar begitu bagaimana saat ini dia berada dalam keadaan sehat walafiat? Terdengar Jin Wong menghela napas panjang. Hei, kemudian ayahmu menerjang masuk tapi mati di tangan bunting seng dan kau pun menerjang masuk, akhirnya kami melarikan diri ke daerah Tibet dengan menunggang kereta, Siapa tahu sewaktu kami tiba di daerah Tibet, bunting seng bersama muridnya telah lenyap tak berbekas, terpaksa aku seorang diri melanjutkan perjalanan dan bersembunyi di dalam kulil Hanpo Si. Mendengar bunting seng tidak ikut masuk daerah Ibet bahkan Jin Wong sendiri pun tidak tahu dia pergi kemana biji matuk aning berputar tiada hentinya, dia merasa rada kecewa, tapi dia pun tidak bisa menyalahkan diri Jin Wong. Karena waktu itu dia berada dalam keadaan tidak sadar sudah tentu tidak mengetahui pula dengan jelas. Akhirnya kulil Hanpo Si terbakar dan aku melarikan diri dari dalam kulil tersebut sambung Jin Wong sesudah berhenti sebentar. Tetapi waktu itu juga aku mulai merasa musuh tangguh mulai mengelilingi sekeliling tempat itu, walaupun kesadaranku belum pulih tetapi aku mengetahui kalau di sekitar tempat ada bayangan yang bersembunyi mereka tak ada yang suka munculkan diri secara terang-terangan. Aku yang berkepandaian tinggi pun tak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, apa mungkin kedua belas orang pelindung hukum dari perkumpulan tiang gongpang? Tanya Koan Ing tak terasa tagi, bukan, jawab Jin Wong sambil gelengkan kepalanya. Selama ini aku tidak pernah melihat mereka munculkan dirinya tetapi dengan pengalamanku selama puluhan tahun berkelana di dalam dunia kangowa aku yakin kalau ada orang yang mengawasi aku terus, dalam hati Koan Ing merasa semakin tercengang, tetapi dia pun mempunyai satu dugaan kalau di dalam daerah Tibet ini sudah berselimut suatu siasat busuk yang maha besar, terbukti sampai kini pun dia tidak tahu siapakah yang sudah menyamar sebagai Hu Seng Ko dan muncul di daerah Tionggoan, walaupun pikirannya berputar terus tetapi mulutnya tetap membungkam di dalam seribu bahasa. Terdengar Jin Wong kembali menghela nafas panjang. Hehehe, beberapa hari yang lalu aku bersembunyi di dalam gua ini dan mengusir pergi kereta berdarah. Walaupun aku terluka dan terkurung tetapi mereka tak bisa mengapa-apakan diriku pun tidak akan bisa memperoleh kereta berdarah itu, dalam hati Koan Ing merasa tergetar kembali, walaupun Jin Wong berada dalam keadaan tidak sadar pikirannya tetapi dengan kepandaian silatnya yang amat dasyat dan mengerikan itu siapa yang berani memandang rendah dirinya? Tetapi kini Jin Wong mengalami kerugian, hal ini membuktikan kalau orang tersebut amat dasyat sekali, orang-orang itu amat banyak ujar Jin Wong lagi sambil mengerutkan alisnya, dan mereka semua adalah jago-jago lihai dari Buen. Jin Wong, selamanya belum pernah aku menemui rencana yang demikian rapat dan sempurnanya sehingga berhasil mendesak aku masuk ke dalam penjara batu ini. Dia berpikir sebentar, lalu tambahnya, di antara mereka sembilan orang berkerudung, orang yang pertama dua masuk ke dalam penjara batu dan tak berkerudung itu. Akhirnya kena dibabat wajahnya oleh serangan Tian Kang Chi mereka lalu menggusur pergi kereta berdarah tersebut kembali koan ing merasa terperanjat, ada begitu banyak jago-jago lihai yang bersembunyi di sekeliling tempat ini, cuma dia tak berhasil menemukan seorang pun, kelihatannya di sekitar tempat ini benar-benar sudah diselimuti oleh nafsu membunuh yang setiap saat bisa berkobar. Setelah aku kena didesak masuk ke dalam penjara batu ini orang itu sudah membokong aku satu pukulan lalu mengunci pintu dan melarikan diri, aku yang tak bisa membuka pintu tersebut lantas terkurung di tempat ini, tetapi aku pikir mereka pasti bakal kembali lagi karena itu aku menunggu terus, hehehe, siapa sangka akhirnya yang datang adalah kau orang. Koan ing mendengarkan seluruh kisah itu dengan termangu-mangu, berbagai soal yang mencurigakan hatinya kini sudah tersapu lenyap. Kiranya peristiwa yang sungguh terjadi sejak kereta berdarah memasuki daerah Tibet ini diliputi oleh suatu kemisteriusan, semua peristiwa terjadi karena rencana busuk seseorang, bila mana di antara mereka saling bergebrak lagi ada kemungkinan orang-orang buling bakal musnah di tempat itu juga. Jian Wong tertawa pahit dan menghela nafas panjang. Aku salah mengira kau adalah mereka dua itu sehingga telah menghantamka sehingga hampir mati, hal ini benar-benar berada di luar dugaanku kiranya orang yang aku hisap darahnya bukan mereka. Ketika aku menghisap darahmu sampai separoh jalan itulah pikiranku jadi sadar kembali, aku kenal kau adalah koan ing dan waktu itu racun yang bercampur di dalam darah di tubuhmu pun sudah berhasil aku hisap semua. Aku tidak menyangka kalau racun yang mengeram di dalam tubuhmu itu adalah obat yang paling mujarab buatku untuk memulihkan kembali pikiran gila yang aku derita selama 20 tahun ini, sekalipun begitu usia ku tidak panjang lagi. Aku hanya bisa hidup beberapa hari saja sedang kau, kau sudah terbebas dari bencana, dengan termangu-mangu koan ing berdiri mematung di sana, racun di dalam darahnya sudah kena dihisap semua oleh Jian Wong. Dia tidak mengetahui waktu ini harus merasa senang atau sedih, urusan ini terjadi di luar dugaannya. Ada kemungkinan inilah nasibku, ujar Jian Wong lagi sambil tertawa, tetapi selama hidupku ini masih ada satu urusan yang membuat aku menyesal yaitu hutang budi terhadap kakekmu serta matinya ayahmu karena aku hal ini benar-benar membuat aku merasa sangat sedih. Kini aku adalah seorang manusia yang hampir mendekati ajalnya, sebetulnya aku bisa menggunakan ilmu simhoat tingkat atas Juan Kang Wong Ti untuk menyalurkan tenagaku kepadamu, tetapi aku tidak suka kau berbuat begitu, aku ingin kau berjuang sendiri dan membentuk tenaga sendiri, dengan begitu kau bisa tahu betapa beratnya suatu perjuangan untuk mencapai pada tujuan, Di atas kereta berdarah ada termuat ilmu silat dari Chiang Bun Jin angkatan yang terdahulu, sedang di dalam pedang pusaka Hiat Ho Sin Pai termuat ilmu silat aliran Hiat Ho Pei, tetapi kepandayan silat itu tidak ada gunanya bagimu, bila mana lama belajar pikiran bisa jadi sinting dan akhirnya gila, terhadap ilmu silat Hiat Ho Pei itu aku mengerti amat jelas. Sebelum aku mati akan kuturunkan seluruh kepandayan itu kepadamu, koan ing jadi tertegun, belum sempat biar bicara Jien Wong sudah tertawa kembali. Kesemuanya ini hanyalah dikarenakan kau di sekeliling tempat ini bayangan hitam berkelebar tiada hentinya, bila mana kau tidak berkepandayan maka tak mungkin bisa melindungi diri sendiri, apalagi setelah kau berhasil mempelajari ilmu tersebut aku memberi tugas kepadamu untuk memusnahkan kereta berdarah tersebut. Dalam hati koan ing tahu kalau Jien Wong memerintahkan dia untuk menyelidiki manusia misterius itu dan memusnahkan sekalian orang-orang yang merebutkan kereta berdarah. Terima kasih Cian Poe, sahutnya kemudian sambil berlutut di atas tanah. Tidak usah, tidak usah, walaupun aku berbuat demikian belum cukup bagiku untuk membalas budi kebaikan kakakmu, cegah Jien Wong sambil goyangkan tangannya. Sehabis berkata dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebuah kitab dan berkata lagi, Orang yang menulis kitab pusaka busi aku ini benar-benar amat lihai hanya sayang dia hawa ya menulis sepintas lalu dan tidak cukup mendalam, sepuluh tahun kemudian orang ini tentu akan berubah menjadi seorang manusia aneh, kinikah sudah pernah membaca kitab pusaka busi aku ini ini berarti pula pekerjaanku hampir sudah selesai separuh, cukup aku memberi pelajaran bagaimana caranya memperdalam isinya maka kau bakal sukses, kau aning yang melihat kitab pusaka busi aku ini terjatuh ke tangan Jien Wong dia lantas tahu kalau kitab itu tentunya sudah diambil sewaktu dia jatuh tidak sadarkan diri tadi. Selama hidupku ini aku mengutamakan ilmu tabib serta ilmu pedang sebagai andaian, kesemuanya itu aku susun dalam enam ribu kata, kau harus menghapalnya sehingga masak betul-betul kata Jien Wong lagi. Sehabis berkata tangan kanannya lantas menekan jalan darah Giyok Sen hiat di belakang otaknya. Kau aning hanya merasakan satu hawa segar menusuk ke dalam tubuhnya membuat benaknya jadi tajam, waktu itulah terdengar suara yang amat nyaring dari Jien Wong sudah berkumandang masuk ke dalam telinganya. Ilmu tabib mengutamakan keahlian, dengan ketajaman otak membuktikan kepalsuan. Setiap perkataan tersebut dengan jelasnya teringat di dalam benaknya. Dengan amat sabar dan telitinya Jien Wong mengulangi ke enam ribu kata-kata itu sebanyak tiga kali, suaranya pun semakin lama semakin kecil tetapi setiap patah kata yang diucapkan merupakan hal-hal yang penting dalam ilmu ketabiban. Dengan amat telitinya ko aning mengingat dua terus ke enam ribu kata itu sehingga kapan Jien Wong berhenti berbisik dia sendiri juga tidak tahu. Ketika pikirannya sadar kembali, tiba-tiba, Aha! Entah sejak kapan Jien Wong sudah menggelepak di atas tanah tak berfernyawa lagi, seluruh tubuhnya kaku dan hangus seperti terbakar, lama sekali ko aning termangu-mangu di sana, Tidak disangka Jien Wong sudah mati dengan begitu cepatnya, tak terasa lagi air matu bercucuran membasai pipinya. Beberapa saat kemudian mendadak dia teringat akan Seng Xiao Tan, terburu-buru dia bangun sendiri. Siapa tahu darahnya yang kena dihisap separuh oleh Jien Wong membuat badannya amat lemah, baru saja bangun berdiri dia sudah rubuh kembali ke atas tanah, dengan perlahan dia bangun kembali dan berjalan ke dalam penjara batu itu, tampaklah waktu itu Seng Xiao Tan sedang berbaring di sana dengan matah, terbuka lebar-lebar, Seng Xiao Tan yang secara tiba-tiba melihat ko aning berjalan masuk dengan amat girangnya lantas meloncat bangun, Engko ing dimanakah manusia aneh itu? Dia tidak memperkenankan aku keluar sembari berkata dia berjalan mendekat diri pemuda tersebut. Ih, 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 Engko ing, kau kenapa tanyanya kemudian sambil menjerit tertahan. Ko aning yang melihat Seng Xiao Tan sembelari bertanya butiran air matu mengucur keluar dengan derasnya, dia lantas mengerti kalau parasnya saat ini pasti amat jelek sekali sehingga membuat gadis itu terperanjat dan ketakutan. Aku tidak mengapa, sahutnya kemudian sambil tertawa. Dengan perlahan Seng Xiao Tan mencekal tangan pemuda itu erat-erat, dalam hati dia pun tahu kalau pemuda tersebut tidak ingin dia menaruh rasa khawatir, karenanya setelah termenung sebentar tanyanya, dimanakah manusia aneh itu? Dia adalah Jian Wong si manusia tunggal dari Buen, tetapi kini ia telah meninggalkan dunia, mati seru Seng Xiao Tan tertegun. Ko aning yang melihat gadis itu tidak percaya dia lantas tertawa dan menarik dirinya keluar dari penjara batu itu dan menunjukkan mayat dari Jian Wong tersebut. Saking terkejutnya lama sekali Seng Xiao Tan berdiri termangu-mangu di sana, sepatah kata pun tak diucapkan. Ko aning tersenyum, dengan suara yang halus dia lantas menceritakan kisahnya yang baru saja dialaminya itu. Seng Xiao Tan lantas menjatuhkan diri ke dalam pelukan Seng pemuda, air matu bercucuran dengan derasnya membasai pipinya dalam hati dia sendiri tidak mengetahui haruskah dia merasa gembira atau bersedih hati. Untuk kedua kalinya dia bersama-sama ko aning berhasil lolos dari tangan malaikatel maut kini semuanya sudah berlalu, racun yang mengeram di dalam tubuh ko aning pun sudah dihisap keluar oleh Jian. Wong hal ini berarti juga sejak kini mereka berdua bisa hidup berdampingan hingga tua. Saking girangnya tak kuasa lagi Seng Xiao Tan menangis semakin keras. Xiao Tan, ujar ko aning perlahan sambil membelai rambutnya yang panjang itu. Sekarang kita bisa berkumpul lagi untuk selamanya, aku tidak akan meninggalkan dirimu. Berbicara sampai di sini mendadak teringat olehnya ajakan sakuan si Too Jian berbaju hijau itu, agaknya dia tahu kalau Jian Wong ada di sini sehingga sengaja melepaskan mereka berdua masuk kemari. Bahkan dia pun tahu kalau Jian Wong tak akan membinasakan orang perempuan. Pikiran tersebut dengan amat cepatnya berkelebat di dalam benaknya, apa mungkin sakuan mempunyai sangkut praut dengan orang yang membokong diri Jian Wong? Semakin dipikir dia merasa semakin curiga, tetapi sekarang luka parahnya belum sembuh, teringat akan lukanya yang baru bisa sembuh tujuh hari kemudian dia lantas menghela nafas panjang. Dia tahu sakuan tentu lagi menanti di tempat luaran, karenanya sambil memeluk tubuh seng Xiao Tan ujarnya, Xiao Tan aku hendak menyembuhkan lukaku dulu, di dalam tujuh hari ini tak boleh ada orang yang mengganggu. Coba kau berjagalah buat keselamatanku. Luka suka bukan dengan perlahan seng Xiao Tan mengangguk, dia pun tahu kalau sakuan masih ada di depan, dia belum tahu Jian Wong sudah mati karena itu tidak berani menerjang masuk. Kini Koan Ing masih terluka, bila mana dia sampai tiba di sana bukan kahurusan bakal runyam. Lain halnya bila mana. Luka Koan Ing sudah sembuh, waktu itu mereka tidak takut lagi terhadap Toh Su muda itu, pemuda itu lantas mencari satu pojokan dinding dan mulai duduk bersilah menghadap ke arah dalam. Hanya di dalam sekejap saja tujuh hari sudah berlalu dengan cepatnya, seng Xiao Tan pun sudah lega hatinya mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat datang, gadis itu segera merasakan hatinya terperanjah tubuhnya buru-buru berkelebat menyingkir ke samping. Kembali terdengar suara dengusan dingin berkumandang datang, Seng Xiao Tan semakin kaget lagi. Bukankah suara dengusan ini berasal dari suara Sak Huan pikirnya? Tidak disangka Toh Su Bang Sat yang tidak tahu malu ini masih belum meninggalkan tempat ini bila mana dia sampai menerjang masuk ke dalam apa yang harus diperbuat? Sahawan ini pun sungguh bernyali, dia ternyata berani menerjang masuk ke dalam apakah dia orang tidak takut munculnya Jian Wang. Sahawan yang ada di luar sengaja berjalan bolak-balik dengan memberatkan langkahnya selama seperminum teh lamanya, tetapi dia tidak juga masuk ke dalam, dengan termangu-mangu Seng Xiao Tan bersembunyi di pojokan dinding, dia tahu Sak Huan tentu merasa keheranan karena dirinya berdua sesudah masuk ke dalam tidak pernah keluar lagi, bila mana Kean Ing sudah mati di tangan Jian Wang, seharusnya dirinya melarikan diri keluar dari sana, tapi mereka berdua tak ada yang keluar. Sinar Matu Seng Xiao Tan berputar dua, mendadak dia meloncat dan bersembunyi di balik mayat Jian Wang. Baru saja dia bersembunyi terdengar lasak. Huan menengus dingin dan munculkan dirinya di sana. Sinar Matu, To'o Sumuda itu segera menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu lalu berdiri melengap. Tampaklah olehnya tubuh Kean Ing menggelepak di pojokan tembok dengan melingkar, keadaannya mirip seperti sudah mati. Sebaliknya Jian Wang duduk di tengah, keadaannya pun mirip sudah mati tapi mirip juga sedang tidur. Lama sekali dia berdiri termangu-mangu, di manakah Seng Xiao Tan? Apakah dia berada dalam ruangan batu itu? Bagaimana dasyatnya kepandaian silat yang dimiliki Jian Wang? Dia pun tahu dalam hati ia mengerti bila mana secara gegabah dirinya maju ke depan maka tidak bakal bisa lolos dari cengkeramannya. Berpikir akan hal itu hatinya merasa bergidik, Ko'o An'ing masih hidup. Atau sudah mati jaraknya amat jauh membuat To'o Sumuda ini tak bisa melihat lebih jelas, dengan perlahan Sak Huan mencabut keluar pedangnya, sekalipun Ko'o An'ing belum mati dia pun tidak akan takut sebaliknya Jian Wang. Cukup dia masih bernafas sudah membuat hatinya merasa juri, selangkah demi selangkah tubuhnya mulai. Bergerak mendesak ke arah diri Jian Wang. Setibanya di depan tubuh si manusia tunggal dari bulim dia melihat orang itu masih tak bergerak sedikitpun, pedangnya lantas disentuhkan ke atas badannya sebentar, akhirnya sambil menghembuskan nafas lega dia melanjutkan kembali langkahnya menuju ke arah diri. Ko'o An'ing Seng Xiaob Tan yang bersembunyi di balik mayat Jian Wang sama sekali tidak berani bernafas, mendadak tubuhnya meloncat ke depan sedang tangan kanannya berturut-turut melancarkan tujuh buah sentilan mengancam tubuh Sak Huan. Sak Huan yang secara tiba-tiba diserang dalam hati merasa amat terperanjat tubuhnya baru saja berputar ke tujuh buah serangan jari itu sudah mendekati tubuhnya membuat dia orang merasa berdesir, dalam hati Sak Huan tahu kalau serangan jari ini menggunakan ilmu Sak Tihun Yang Chi yang amat dasyat itu. Walaupun dia sendiri memiliki kepandaian silat yang amat tinggi tetapi terhadap kepandaian silat yang amat dasyat ini tidak berani memandang terlalu enteng. Di tengah suara bentakan yang amat nyaring Sak Huan melayang mundur ke belakang sedang pedannya dengan santar membabat ke arah depan. Kering dengan menimbulkan suara yang amat nyaring ujung pedang di tangannya sudah kena disambar putus oleh serangan tersebut, dengan wajah penuh keringat dingin tubuhnya terburu-buru meloncat mundur semakin jauh lagi. Seng Xiao Tan yang melancarkan dengan sepenuh tenaga tadi sewaktu melihat ketujuh buah sentilannya tidak mencapai pada sasarannya. Hanya hawa murni di dalam tubuhnya sudah bergolak, maksudnya dia hendak melakukan pengejaran tetapi tenaganya tidak memadai membuat dia orang terpaksa berdiri termangu-mangu. Dengan pandangan yang amat dingin dan memandang ke arah Sak Huan, dalam hati terasa amat murung sekali, dia takut Sak Huan melancarkan serangan kembali ke arahnya. Dengan pandangan yang amat girang Sak Huan si Toh Su muda itu memperhatikan terus diri Seng Xiao Tan, sekalipun begitu hatinya Rada Jerry juga atas kedasyatan dari ilmu jari. Han Yang Chi yang baru saja diperlihatkan oleh gadis tersebut. Hi, he, kelihatannya Koan Ing masih hidup bukan serunya sambil tertawa dingin. Seng Xiao Tan tidak berani membuka mulut, dia takut bila mana dirinya berbicara maka Sak Huan bisa mendengar kalau tenaga murninya sudah buyar, karena itu dengan tenangnya dia mengatur pernafasan mengembalikan hawa murni yang sudah buyar. Sak Huan tersenyum, dia sadar bila mana saat ini Koan Ing tidak luka terpaksa dia harus mengundurkan diri dari sana. Tetapi jika ditinjau dari keadaan pemuda itu ada kemungkinan dia sudah terluka parah dan kemungkinan juga dia lagi menipu dirinya, bila mana Koan Ing benar-benar melancarkan serangan dia dengan ilmu pedang tian Ye U He I Kiamnya bukan suatu ilmu sembarangan. Ha, 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 kini Jien Wong mati tapi kalian tidak cedera, hal ini sungguh suatu pemandangan yang aneh sekali serunya sambil tertawa. Sehabis berkata dia memandang kembali ke arah Seng Xiaotan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat di dalam benaknya, pedang sudah putus dilemparkan ke atas tanah sedang tubuhnya mulai bergerak mendekati diri. Koan Ing kau berani teriak Seng Xiaotan cemas. Sahawan yang mendengar gadis itu buka mulut hatinya jadi paham kembali, waktu itulah dia baru tahu kalau gadis tersebut tidak melanjutkan pengejarannya karena tenaga murni di dalam tubuhnya sudah buyar. Di tengah suara tertawanya yang amat keras itulah tubuhnya sudah berkelebat menubruk ke arah diri. Koan Ing Seng Xiaotan jadi amat cemas. Di tengah suara bentakan yang amat nyaring tubuhnya pun ikut menerjang ke arah taosu muda itu. Dengan gesitnya sakuan berhasil mencengkeram pundak pemuda itu kemudian putar badannya membentak. Berhentika sudah tidak maunya wa Koan Ing Seng Xiaotan segera merasakan hatinya tergetar amat keras, tubuhnya pun dengan sendirinya berhenti bergerak. Dengan seramnya taosu muda itu tertawa dingin kemudian memandang sekejap ke arah diri Koan Ing. Waktu itu Koan Ing sedang berusaha menyembuhkan lukanya sehingga terhadap apa yang sudah terjadi di tempat luaran dia sama sekali tidak tahu. Akhuan agak melengak, dia merasa heran apa yang sedang dikerjakan Koan Ing bagaimana mungkin dia tidak bangun juga. Tangan kanannya segera ditempelkan pada pundak pemuda itu, terasalah jantungnya masih berdenyut yang berarti pula Koan Ing masih hidup. Tapi kenapa dia tidak sadar juga? Sungguh aneh sekali urusan ini dengan perlahan matanya beralih ke arah Seng Xiaotan lalu ejeknya dengan suara sinis. Bila mana aku membunuh dirinya, kau hendak terbuat apa Seng Xiaotan segera merasakan hatinya bergidik. Bila mana kau berani berbuat begitu aku akan suruh kau orang mati di sini juga tanpa tempat untuk mengubur dirimu serunya dingin. Walaupun begitu dalam hati dia merasa amat sedih sekali, baru saja dia bersama Koan Ing lolos dari bahaya, tidak. Disangka kini kembali pemuda tersebut jatuh di tangan pihak musuh. Tak kuasa lagi titik-titik air mati mengucur keluar dengan gerasnya. Hei Xiaotan seru Seng Xiaotan kembali sambil memandang gadis itu termangu-mangu. Bila manakah suka kawin denganku, maka pemuda ini akan aku lepaskan. Sejak semula Seng Xiaotan sudah mengetahui kalau Taosu muda itu bermaksud demikian, dia lantas mendengus dingin. Tidak mungkin Seng Xiaotan jadi melengak, jawaban dari Seng Xiaotan ini amat kukuh membuat dia jadi melengak, urusan ini benar-benar berada di luar dugaannya. Apakah Seng Xiaotan benar-benar sudah tidak ingini lagi nyawa dari Koan Ing hal itu? Tidak mungkin kalau begitu aku mau melepaskan dia atau bunuh mati dia adalah sama saja ujarnya sambil tertawa. Dengan dinginnya Seng Xiaotan mengerutkan alisnya, tak sepatah katapun yang diucapkan. Dengan termangu-mangu sakuan memandang ke arah gadis itu, lama sekali baru ujarnya, kau begitu cantiknya, peduli bagaimanapun aku harus mendapatkan dirimu, apa yang bakal terjadi aku tidak peduli bila mana ada orang yang berani menghalangi maksudku maka akanku bunuh orang itu, termasuk Koan Ing. Bab 31. Mendengar perkataan itu, Seng Xiaotan segera merasakan hatinya tergetar amat keras, dia tahu tindakan sakuan amat kejam sekali, apa yang diucapkan olehnya ada kemungkinan bisa dilaksanakan. Sahawan yang melihat gadis itu masih juga tidak memperlihatkan reaksi apa-apa, dia lantas mengerutkan alisnya rapat-rapat. Walaupun aku bunuh diri Koan Ing, aku tahu kau akan tidak suka kawin dengan diriku, ujarnya dengan dingin. Tetapi bila mana aku tidak bunuh dirinya kau pun tak ada harapan buat kawin dengan dia orang setelah dia mati kau harus kembali ke puncak sulihang, HMM cuma sayang dia tidak bakal mati lagi, sahut gadis tersebut dengan nada yang amat dingin. Mendengar perkataan tersebut sakuan jadi amat terperanjat, Koan Ing tidak bakal mati. Kalau begitu ji kalau dia tidak membinasakan pemuda itu mereka tentu akan kawin dan hidup bersama-sama. Suatu ingatan buruk berkelebat di dalam benaknya, dengan perlahan telapak tangannya siap diangkat. Tahan mendadak terdengar suara yang amat dingin dan berat berkumandang datang. Seng Siao Tan jadi terperanjat, ketika dia menoleh ke belakang tampaklah seorang lelaki berusia pertengahan yang berbaju hijau sudah berdiri beberapa kaki di belakang tubuhnya. Orang itu bukan lain adalah si jari sakti Seng Suim, ayahnya Tia. Saking girangnya tak tertahan lagi gadis itu menjerit sambil menangis dan menubruk ke dalam pelukan ayahnya. Siao Tan Kinika sudah besar, jangan menangis lagi, hibur ayahnya sambil merangkul anaknya. Aku dengar setelah kalian turun dari puncak sulihang lantas masuk ke daerah Tibet lagi, aku dengar dari paman haomu kalian. Sudah amat lama sekali masuk ke dalam gua ini maka itu aku sengaja datang kemari, sakwan yang melibat munculnya Seng Suim di sana dia jadi melengak dibuatnya, nama si jari sakti sudah lama dia dengar apalagi ilmu jari Hon Yang Chi-nya yang amat sakti itu, teringat akan ilmu jari Hon Yang Chi hatinya terasa jadi bergidik. Bila mana dia masih berani melanjutkan maksudnya untuk membinasakan koan ing di tempat itu maka dia sendiri pun bakal menemui ajalnya di sini, dan untuk menghadapi Seng Suim baginya kini masih terlalu pagi. Berbagai ingatan dengan cepatnya berkelebat di dalam benaknya, tak terasa lagi sambil bungkukan kepalanya dia berseru, Sakwan menghunjuk hormat buat Chiang Poe, Seng Suim memandang sekejap ke arah Sakwan lalu mendengus dengan dinginnya dia sebagai pangcu dari perkumpulan Tiang Gongpang. Sudah tentu kenal juga dengan murid kesayangan Chiang Bunjian dari Butong Pei ini, lepaskan koan ing perintahnya kemudian dengan dingin sambil memperhatikan diri Sakwan beberapa saat iamanya, biji metu, tosu muda itu tampak berputar, dia yang tidak mengerti apa yang hendak dilakukan Seng Suim terhadap dirinya sudah tentu tidak suka melepaskan koan ing dengan begitu saja. Nama besar dari Seng Chiang Poe sudah lama Boam Poe dengar di dalam bulim kali ini Chiang Poe muncul kembali dari daerah Tibet biarlah aku mewakili suhu menghunjuk hormat. Suhuku kini sudah jauh berada di gunung Kun Lusan, katanya. Seng Suim yang melihat dia orang tidak suka melepaskan koan ing kembali mendengus dengan dinginnya. Cepat lepaskan diri koan ing, aku kasih satu jalan hidup bagi dirimu untuk mengundurkan diri dari sini, justru Sakwan tidak mau lepaskan diri pemuda itu karena Seng Suim belum mengucapkan kata-kata ini, ketika didengarnya orang tua itu sudah setuju untuk melepaskan dirinya dia pun lantas meletakkan koan ing ke atas tanah. Terima kasih Chiang Poe serunya. Sehabis berkata dia lalu putar tubuh dan berjalan keluar. Mendadak koan ing membuka matanya, waktu tujuh hari baginya sudah lewat yang berarti pula lukanya sudah sembuh benar-benar ketika dilihatnya Sakwan hendak berlalu dari sana tubuhnya segera berkelebat menghalangi perjalanannya Seng Suim yang melihat kepandayan silap pemuda itu memperoleh kemajuan lagi, dalam hati semakin keheranan. Kepandayanya begitu tinggi, bagaimana mungkin dia orang bisa ditawan oleh Sakwan si Toosu itu pikirnya. Hiyan tit serunya kemudian. Aku sudah menyanggupi untuk lepaskan dia orang, kau jangan menghalangi perjalanannya lagi terhadap apa yang terjadi baru-baru ini koan ing sama sekali tidak tahu. Karena itu dia lantas menyahut, empek Seng, siyao tit mau menanyai satu urusan dari dirinya, dia lantas menoleh ke arah Toosu nuda itu dan serunya, siapa yang sudah membinasakan si manusia tunggal dari bulim ini siapa itu si manusia tunggal dari bulim teriak Sakwan melengat. Aku cuma tahu di dalam gua ini ada seorang gila, yang memiliki kepandayan silap amat tinggi, tetapi aku tidak tahu kalau dia adalah si manusia tunggal dari bulim Jien Wong adanya, dengan termangu-mangu koan ing memandang tajam wajah Toosu muda itu, dalam hati dia merasa rada tidak percaya terhadap perkataannya itu, tapi Seng Suim sudah menyanggupi terlebih dahulu dia tidak mau memaksa Seng Suim harus melanggar janji. karenanya dia lantas menyingkir ke samping memberi jalan buat Sakwan si Toosu itu untuk berlalu. Seng Syao Tan yang begitu melihat luka koan ing sudah sembuh benar-benar dengan amat girangnya lantas menubruk ke depan. Koan ing sendiri pun sudah tahu kalau nyawanya baru saja ditolong oleh Seng Suim, karena itu sambil membelai rambut gadis itu tanyanya, Syao Tan, dimanakah hayahmu HAA, HAA Syao Tan, sekarang kau tidak maui ayahmu lagi, aku akan merasa cemburu seru Seng Suim tiba-tiba sambil tertawa terbahak dua. Seng Syao Tan menoleh dan tertawa, dia pun lantas menceritakan kisahnya bagaimana koan ing naik ke gunung sulihang dan hingga bertemu dengan Jin Wong. Seng Suim termenung sebentar, akhirnya, sambil memandang ke arah mayat si manusia. Tunggal dia menghela nafas. Tidak ku sangka di dalam urusan ini sudah terjadi perubahan yang amat besar, kini Jin Wong dibunuh orang hal ini menunjukkan kalau rencana manusia misterius itu tidak kecil, sedang jejak Yuan Si To'o Tiang pun sangat mencurigakan, tetapi aku rasa kedua orang itu tidak mungkin suka bersekongkol dengan orang lain hanya dikarenakan kereta berdarah itu saja, bagaimanapun mereka adalah orang-orang bulim dari kalangan lurus. Perbuatannya tidak akan keterlaluan sehingga mempengaruhi nama baik Bu Tong Pei di dalam dunia Kang Ou, berbicara sampai di situ dia berhenti sebentar untuk kemudian tambahnya, tetapi aku yakin dibalik kesemuanya ini pasti ada otak yang memimpin peristiwa ini, cuma saja tidak tahu siapakah orang itu mendadak dia tertawa dan serunya, tidak peduli apa yang sudah terjadi asalkan kalian berdua kini berada di dalam keadaan sehat-sehat saja. Hal ini sudah cukup membuat aku orang tua merasa amat gembira, Seng Xiao Tan yang melihat ayahnya amat girang dia pun lantas tertawa. Tia, Jin Wong sudah memerintahkan Ungkoh Ing untuk pergi memusnahkan kereta berdarah sedang Paman Cha sekalian sudah berangkat ke Gunung Kunlunsan, kini kita harus berbuat bagaimana biji metu Seng Suim berputar-putar, dia termenung sebentar lalu baru menjawab, tujuh hari kita sudah tak berakal bisa menyusul mereka, kini Wan Si To'o Tiang bilang kereta berdarah sudah pergi ke arah barat daya tetapi orang-orang perkumpulan Tiang Gongpang yang aku kirim tak seorang pun yang berhasil menemukan jejak kereta berdarah tersebut, Ko An Ing mengerutkan alisnya rapat-rapat, dalam hatinya kembali berkelebat satu pertanyaan yang membuat hatinya bertambah curiga. Wan Si To'o Tiang tidak ada alasannya untuk menipu orang-orang itu bila mana kereta berdarah sungguh-sungguh tidak menuyu ke arah barat daya lalu apa maksud Wan Si To'o Tiang menipu mereka? Wan Si To'o Tiang adalah Chiang Bunjin dari Partai Butong Pai, dia orang tidak mungkin sengaja memancing orang-orang itu meninggalkan daerah Tibet untuk mengejar kereta berdarah sedang dia sendiri tinggal di daerah Tibet mengadakan pencaharian. Apalagi dia sendiri pun berangkatnya bersama dengan Tian Siang Tai Su sekalian, tak mungkin To'o Tiang ini mempunyai ilmu untuk membelah diri menjadi dua berbagai pikiran yang mencurigakan berkelebat di dalam benaknya, dia merasa gerakan serta tindakan dari Wan Si To'o Tiang kali ini merupakan suatu persoalan yang amat mencurigakan. Tiba-tiba terdengar Seng Suim tertawa. Apakah benar-benar kereta berdarah menuju ke arah barat daya? Sedang anak murid dari perkumpulan Tiang Gongpang tak ada seorang pun yang mengetahui? Ada kemungkinan juga anak murid Butong Pai yang menemukan sehingga Wan Si To'o Tiang tahu. Empek Seng lalu tahukah kau orang kenapa Wan Si To'o Tiang begitu terlambat baru munculkan diri di daerah Tibetannya Koan Ing tiba-tiba setelah berpikir sebentar. Kau merasa heran aku pun merasa heran, kata Seng Suim sambil mengerutkan alisnya. Sewaktu Tian Siang Si Huo Siu tua itu meninggalkan kuil Xiaoling menuju ke daerah Tibet. Anak murid dari perkumpulan Tiang Gongpang kita pada tahu tetapi munculnya Wan Si To'o Siang terlalu mendadak bahkan cuma membawa seorang murid saja. Hal ini sangat aneh dan mengherankan sekali. Sehabis berkata dia termenung sebentar dan tambahnya. Apa kau menaruh rasa curiga kalau dia orang punya maksud tertentu terhadap kereta berdarah itu? Aku cuma merasa kalau tindak tanduk dari Wan Si To'o Tiang sangat misterius sekali. Tapi, kedasyatan dari ilmu silatnya ada kemungkinan jauh di atas Mpek Seng sendiri, Seng Suim hanya tersenyum saja dan tidak jadi marah oleh perkataan dari pemuda tersebut, rasa congkak yang meliputi hatinya kini sudah sirap separuh oleh kejadian tempoh hari sewaktu berada dalam daerah Tibet. Walaupun begitu selama ini dia masih selalu mengira kalau tenaga dalam dari tiga manusia genah, empat manusia aneh berada seimbang, tetapi jurus serangan serta pengalaman bertempur dari empat manusia aneh kini jauh lebih lihai daripada tiga manusia genah. Apalagi selama 20 tahun ini mereka pada berlatih terus, sudah tentu dia merasa tidak percaya bila mana dikatakan kepandayan serta tenaga dalam Yuan Si To'o Tiang jauh berada di atasnya. Seng Suim termenung sebentar lalu ajaknya, mari kita pun segera berangkat ke Gunung Kunlum Pai untuk melihat keramaian, dengan perlahan Koan Ing mengangguk saat ini dia harus cepat-cepat mengejar jejak kereta berdaya itu sudah tentu kalau dia pun harus berangkat pula ke Gunung Kunlum San. Apalagi ada bantuan dari Seng Suim sebagai pangcu suatu perkumpulan besar, hal ini benar-benar amat menguntungkan bagi dirinya. Dengan cepatnya mereka bertiga keluar dari gua itu, dari dalam sakunya Seng Suim lalu mengambil keluar seekor burung darah dan ujarnya sambil tertawa, Kini seluruh kekuatan dari perkumpulan Tiang Gong Pang sudah bergeser ke Tibet, dengan adanya perintahku ini maka seluruh anak buah Tiang Gong Ang akan tersebar di sepanjang jalan menuju ke Gunung Kunlum San, gerak-gerik para jago bulim yang bagaimana lihai pun jangan harap bisa lolos dari pengawasanku, sehabis berkata dia tertawa dengan bangganya. Ko An Ing pun tahu bagaimana luasnya pengaruh dari Tiang Gong Pang tetapi Seng Suim yang tidak suka akan penonjolan pengaruh tidak pernah secara terang-terangan menyebarkan anak buahnya di depan umum, kini secara tiba-tiba dia bermaksud untuk menyebarkan anak buahnya secara terang-terangan, jelas sudah kalau Seng Suim bermaksud untuk memperlihatkan pengaruhnya, baru saja mereka bertiga mendekati sebuah kota kecil mendadak dan depan muncul berpuluh-puluh orang berbaju putih dengan dipimpin oleh H.O. Oliyeh. Melihat hal itu Ko An Ing jadi amat gembira, dia tidak menyangka kalau anak murid dari Tiang Gong Pang sudah menyamar masuk ke Tibet, dan kini setelah penyamaran dilepaskan maka di seluruh Tibet semuanya hanya anak murid dari perkumpulan Tiang Gong Pang yang berteliaran di mana dua. Dengan cepat H.O. Oliyeh menyongsong diri Seng Suim lalu bungkukan badannya menjura. Tecu H.O. Oliyeh menghunjuk hormat buah tangcu serunya. Tidak usah banyak adat, apakah semuanya sudah siap seru Seng Suim sambil mengulapkan tangannya. Kereta buah tangcu sudah dipersiapkan ke-12 orang pelindung hukum pun segera akan tiba, sedang anak buah yang disebar di sekeliling Kunlun San baik yang bersembunyi maupun yang terang-terangan sedang diatur, di dalam tiga hari kemudian semuanya akan sudah siap, sedang catai hiap sekalian. Kemarin sudah kirim burung darah yang mengabarkan bahwa mereka sudah tiba di gunung Kulun San dengan perlahan Seng Suim mengangguk. Sebaliknya Koan Ing merasa amat terperanjat, kiranya anak murid dari perkumpulan Tiang Gong Pang sudah membuntuti terus diri Tiansyang Tai Su. Sekalian bahkan seluruh gerak-gerik mereka selama di perjalanan pun diketahuinya dengan amat jelasnya, mereka bertiga masuk ke sebuah rumah penginapan dan beristirahat semalam, untuk kemudian hari kedua berangkat kembali ke gunung Kunlun San, Seng Suim serta Koan Ing masing-masing menunggang seekor kuda sebaliknya Seng Siop Tan duduk di dalam kereta itu. Berturut-turut beberapa hari sudah lewat dengan cepatnya sedang mereka sudah tiba di gunung Kunlun San, selama beberapa hari ini jejak dari Tiansyang Tai Su sekalian agaknya sudah lenyap tak berbekas, sedang anak murid dari Tiang Gong Pang yang tersebar di gunung Ku, Iun San pun lenyap tak berbekas. Dalam hati Koan Ing serta Seng Suim penuh diselimuti oleh rasa heran dan curiga yang memberatkan hatinya. Seluruh jago-jago dari perkumpulan Tiang Gong Pang sudah dikerahkan keluar semua tetapi hingga saat ini tidak nampak jejak maupun beritanya. Dengan perlahan Seng Suim dong akan kepalanya memandang ke arah gunung Kunlun San yang tinggi dan amat curam itu, dia tidak menyangka kalau perkumpulan Tiang Gong Pang kali ini bakal menemui bencana yang begitu besar, jika benar-benar terjadi maka Yuan Si To'oti yang tentu mengajak para jago itu mendatangi tempat jebakan yang sudah diatur oleh manusia misterius di balik layar itu, dia tahu pihak lawan tentu sudah menyebarkan seluruh nece matanya di daerah Tibet mereka ada maksud tertentu sudah tentu pula segala gerak-gerik dari anak buah pun kena diawasi. Mereka sejak semula, baru saja dia orang berpikir sampai di situ mendadak dari balik gunung terbang mendatang seekor burung merpati yang dengan sekuat tenaga mengibas duakan sayapnya. Seng Suin merasakan hatinya tergetar amat keras, bukankah burung ini adalah burung darah dari perkumpulan Tiang Gong Pang? Seekor burung darah yang terluka terbang mendatang dengan membawa berita dari Kunlun San. Semua orang merasakan semangatnya berkobar kembali, temani pula anak buah Tiang Gong Pang sudah mengepung gunung Kunlun San rapat-rapat. Baru saja burung darah itu melayang datang mendadak sebuah anak panah dengan cepatnya menyambar ke atas tepat menghajar di atas badan burung darah tersebut, Seng Suin kontan merasa hatinya tergetar, dia tidak menyangka kalau ada orang yang begitu bernyali mencari gara-gara dengan dirinya yang telah mempunyai nama besar di dada lembulin ini, tangannya segera diulapkan sedang kedua belas orang pelindung hukum yang ada di belakangnya segera memencar ke samping dan lari ke atas, kembali tampaklah sebatang anak panah yang disertai dengan suara desiran nyaring melesat ke tengah udara. Empek Seng, biar aku pergi memeriksa seru koan ing dengan hati terperanjat. Seng Sung Im ragu-ragu sebentar, akhirnya dia mengangguk. Tia aku pun ikut pergi seru Seng Siautan pula dari samping. Sehabis berkata dia melesat ke tengah udara dan melayang ke atas kuda koan ing. Koan ing ragu sejenak, lalu dia menoleh untuk minta persetujuan, dengan perlahan Seng Suin mengangguk, koan ing segera menjepit perut kudanya dan melarikan tunggangannya ke arah puncak gunung. Sebaliknya kedua belas pelindung hukum itu dengan menyebar dari kedua belas sayap kanan dan kiri mengetung ke arah di mana burung merpati itu jatuh. Setibanya di bawah gunung koan ing lantas menarik tubuh Seng Siautan melesat ke atas meninggalkan pelanak kuda dan melayang ke arah di mana burung darah itu menggeletak. Bersamaan itu tampaklah bayangan putih berkelebar tiada hentinya sehingga sekeliling hutan tersebut sudah terkepung rapat-rapat oleh kedua belas pelindung hukum dari perkumpulan tiang gongpang itu dengan cepatnya koan ing berlari ke depan, dia menyapu sekejap dulu ke arah sekeliling tempat itu, dan tampaklah burung darah itu menggeletak di antara renting dua pohon sedang suasana saat itu amat sunyi senyap. Siautan kau berjaga dualah di bawah melindungi aku serunya kemudian kepada gadis tersebut. Sehabis berkata dia berkelebat dan melayang ke atas pohon. Siapa tahu baru saja tangan pemuda itu mencekal burung darah tersebut terdengarlah Seng Siautan yang ada di bawah pohon sudah berteriak kaget, awas segulung bawah amis yang menusuk hidung menyambar datang, koan ing jadi terperanjat tubuhnya dengan cepat membalik dan melayang ke arah batang pohon yang lain ketika menoleh kembali ke belakang hatinya semakin terkejut lagi, kiranya seekor macan kumbang dengan seramnya lagi mengawasi dirinya, sedang tubuhnya siap-siap menerkam ke arah bawah. Koan ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, tubuhnya berdiri tegak sedikit pun tidak bergerak sedang matanya mengawasi binatang buas itu tak berkedip. Mendadak macan tutul itu mengawam lalu meloncat ke atas pohon yang lain dan hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan. Melihat binatang itu sudah berlalu koan ing pun lantas melayang turun ke atas tanah sambil menarik tangan Seng Gadis dia lari menuruni gunung tersebut. Sungguh aneh sekali munculnya macan kumbang itu, pikirnya diam-diam di hati, apa mungkin binatang itu sengaja berbuat begitu dengan gerakan yang amat cepat mereka kembali ke hadapan Seng Suim dan menyerahkan burung darah itu. Dengan hati cemas orang tua itu menerima burung tersebut dan mengambil secari kertas ya wak diikat di kakinya untuk dibakar isinya, tapi sebentar kemudian air mukanya sudah berubah hebat, sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat dan menyerahkan kertas itu kepada koan ing, dengan hati yang berdebar-debar pemuda itu lantas membaca isi surat itu. Terkurung, di lembah ciat hongku. Tampaklah lima buah kata yang ditulis dengan darah segar. Lembah ciat hongku diam-diam hatinya merasa amat terperanjat sekali, bukankah lembah itu merupakan salah satu tempat terlarang dari tiga tempat terlarang lainnya di dalam bulim. Bukankah lembah ciat hongku merupakan tempat bahaya di samping selat wei em sia serta hutan wangye ulim? Bab 32. Dari antara ketiga tempat terlarang dari bulim ini dia pernah terjerungus ke dalam selat wei em sia bersama-sama seng siautan, bila mana bukanya alat rahasia yang ada di dalam selat itu selama ratusan tahun ini sudah hampir musnah ditambah nasib mereka berdua amat baik ada kemungkinan sejak dulu sudah mati di dalam selat itu, sungguh tidak disangka di dalam lembah ciat hongku ini pun kembali mereka menemui urusan lembah ciat hongku, selama ini terpisah dari gunung kun lunasan dianggap orang sebagai tempat terlarang, apalagi katanya banyak terdapat jago-jago bulim terkurung di sana. Ko an ing benar-benar amat terperanjat, dia bingung apa yang harus diperbuat pada saat ini. Seng siautan yang melihat dia orang kebingungan segera mendengus dingin. Orang-orang itu terlalu memandang tinggi urusan, apakah lembah ciat hongku benar-benar merupakan tempat terlarang bagi orang-orang bulim? Mereka anggap tempat itu terlarang justru aku ingin menginjak rata tempat dua ini, katanya. Di tengah udara kembali terdengar suara desiran anak panah yang amat nyaring sekali. Hei, hei, kiranya di sekitar tempat ini sudah lama menanti musuh-musuh seru Seng Suim sambil tersenyum, ko an ing hanya tersenyum saja, mendadak satu iagatan berkelebat di dalam benaknya apakah macan tutul itu pun sengaja dikirim oleh pemilik lembah ciat hongku untuk merebut burung merpati. Empek Seng ujarnya mendadak kepada Seng Suim. Tadi sewaktu aku bersama-sama Seng Suim memungut burung merpati itu agaknya ada seekor macan kumbang yang sedang mencari burung itu juga, dia yang tidak berhasil mendapatkan mangsanya lantas mengundurkan diri cepat-cepat, Oh begitu seru Seng Xiao Tan, dia termenung berpikir sebentar untuk kemudian ujarnya, tidak peduli apa yang bakal terjadi, yang penting saat ini kita sudah tahu siapakah lawan kita, berbicara sampai di sini dia termenung dan bergumam kembali seorang diri, lembah ciat hongku terkurung lalu siapa yang terkurung Seng Su T.M kembali mengerutkan alisnya rapat-rapat, kepada H.O. Oliyah yang ada di belakangnya dia lantas berbisik, penjagaan diperkuat dan kurung jai on besar sekitar lima li, aku dengan membawa siyao tan serta kean ing naik ke atas gunung terlebih dulu, sehabis berkata dia lantas menggapai ke arah kean ing lalu berjalan terlebih dulu ke atas gunung, dia merasa tidak percaya kalau lembah ciat hongku yang tidak besar itu mencari gara-gara dengan tiga manusia genah dan empat manusia aneh. Perkumpulan Tiang Guni Pang merupakan perkumpulan yang terbesar di seluruh kolong langit, apakah untuk bergebrak dengan pemilik lembah ciat hongku pun tidak kuat? Tia tiba-tiba terdengar Seng Siautan bertanya, berapa jauh jarak artara lembah ciat hongku dengan tempat ini kurang lebih seratus li jawab Seng? Su Im. Setelah termenung berpikir sebentar, Kini hari sudah tidak pagi lagi, mungkin sebelum besok sore kita sudah berhasil menemukan mereka. Cuaca semakin menggelap, anak panah berapi pun sering sekali berkelebat menerangi udara. Air muka Seng Su Im kelihatan terus murung, mendadak dia berhenti di bawah pohon dan menoleh ke arah Koan NG serta Seng Siautan. Mari kita beristirahat semalam di sini serunya. Hian Ti terdengar Seng Su Im membuka mulut dan berkata kepada pemuda itu, Selama 20 tahun ini baru pertama kali perkumpulan Tiang Gong Pang menemui Musul Lihai, terus terang aku beritahukan kepadamu, bahwa 36 orang anak murid Tiang Gong Pang yang dikirim di sekitar 50 li dari tempat ini tak seorang pun yang kembali untuk memberi kabar, di antara mereka masih ada 4 orang Tau Chu serta 2 orang pelindung hukum yang memasuki tanah terlarang itu. Bagaimana nasib mereka mendengar perkataan itu? Koan NG merasa hatinya tergetar, dia tidak menyangka kalau situasi pada saat ini amat jelek, jika ditinjau dari hal ini jelas menunjukkan kalau kekuatan dari lembah Ciet Hongku benar-benar amat mengerikan sekali. Empek Seng, bagaimana kalau aku yang berangkat ujarnya kemudian setelah termenung sebentar? Dengan perlahan Seng Su Im menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu menempuh bahaya dengan berbuat begitu, katanya sambil tertawa. Kita pun tidak tahu bagaimana keadaan Pamanca sekalian, dengan kepandaian mereka yang begitu tinggi ternyata tak ada kabar. Berita juga tentang hal ini benar-benar membuat hatiku merasa amat khawatir dengan termangu-mangu koan NG duduk termenung. Dia tahu berita mengenai lembah Ciet Hongku serta berita dari Tian Xiang Tai Su sekalian sudah tertutup. Hal ini membuat mereka seolah dua sama saja dengan meraba di tempat kegelapan. Selagi dia termangu-mangu itulah mendadak. Plaak! Sebuah anak panah berapi meledak di tengah udara. Air muka Seng Su Im segera berubah hebat. Di depan ada tanda bahaya, kalian menyusul saja dari belakang serunya kemudian dengan tergesa-gesa. Sehabis berkata tubuhnya pun berkelebat dan menubruk ke arah di mana berasalnya anak panah berapi itu, koan NG jadi melengah dengan cepat dia menarik tangan Seng Siop Tan dan berkelebat pula ke arah depan. Buat apa kau begitu cemas terdengar Seng Siop Tan tertawa ringan? Suara ledakan itu tidak menunjukkan urusan apa-apa tetapi ledakan itu terdengar sejak kita di Gunung Kunlunsan ini. Hal itu berarti juga kalau orang-orang dari lembah Ciet Hongku sudah ada yang bercampur kemari, koan NG segera menarik napas panjang dia menyapu sekejap keadaan di sekeliling tempat itu. Jika ditinjau dari perkataan itu jelas sebentar lagi mereka bakal bentrok dengan orang-orang dari lembah Ciet Hongku. Setibanya di hadapan Hao Olieh sekalian mereka berdua mendadak tidak menemukan Seng Suim ada di sana, dalam hati mereka berdua jadi amat kaget. Di mana ayahku terdengar gadis itu bertanya dengan suara cemas. Pang Curia orang tua sudah berangkat ke daia melembah Ciet Hongku, dia meninggalkan pesan wanti dua agar kalian berhati-hati setelah ini setiap satu jam penjagaan harus dimajukan 10 li ke depan. Koan NG benar-benar merasa hatinya tergetar, tampaklah di atas tanah menggelepak dua sosok mayat yang pada bagian lehernya sudah dicengkeram hancur, kelihatannya kedua orang itu mati terkena cakarmacan tutul tadi. Engkohing ayuh kita cepat mengejar ayah seru Seng Siautan kemudian kepada diri Koan NG. Agaknya Koan NG pun mempunyai maksud begitu, kepada Hao Olieh lantas pesannya, Paman HOO kami akan ikut mengejar ke atas, tempat ini aku serahkan semua kepada Paman HOO, sehabis berkata mereka berdua pun segera bergerak dan berkelebat ke arah depan. Beberapa saat kemudian mendadak Seng, Siautan menarik tangan Koan NG ke belakang. Koan NG jadi kaget dan menoleh, sebentar kemudian hatinya jadi berdesir, kiranya di antara pepohonan yang rindang itu tampak sepasang metu berwarna hijau dengan tajamnya sedang memperhatikan mereka, kiranya dari pihak lembah Ciet Hongku telah menggunakan macan tutul untuk menjaga gunung, tidak aneh kalau pihak perkumpulan Tiang Gong Pang mengalami kerugian besar, baru saja dia berpikir sampai di situ mendadak terasa bau amis yang disertai sambaran angin tajam menubruk dari belakang tubuhnya, terburu-buru dia menarik Seng Siautan ke depan sedang pedang kiem hang kiemnya dicabut keluar dari sarungnya, di antara berkelebatnya cahaya emas, pedangnya sudah meluncur ke depan. Macan kumbang itu dengan cepat dan gesitnya bersalto di tengah udara lalu menubruk ke dalam hutan. Dengan termangu-mangu pemuda itu memandang ke atas pedangnya yang masih dibasahi darah, dia tahu macan itu tentu pernah memperoleh latihan kalau tidak serangannya tidak bakal bisa dihindari sehingga dapat berhasil melarikan diri dengan hanya membawa luka ngkohing macan yang lain juga melarikan diri, tiba-tiba seru Seng Siautan dari samping. Sinar metu ke aning dengan cepat berkelebat menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, ternyata sedikit pun tidak salah sepasang metu berwarna hijau yang terlihat tadi kini telah lenyap. Dia lantas termenung liam. Siautan peduli dia mempunyai sarang macan atau telaga naga, mari kita terjang ke dalam, ajaknya. Seng Siautan tersenyum, teringat akan selat wei imsia mereka berani terjang apalagi lembah ciat hanku ini. Kembali mereka berdua melanjutkan perjalanannya ke depan, mendadak dari dalam hutan meloncat keluar seekor macan tutul yang kemudian lari keluar hutan. Ko aning yang melihat macan itu bukannya lari ke dalam hutan sebaliknya malah meloncat keluar, dalam hati lantas tahu kalau inilah siasat untuk memancing musuhnya. Sedikit pun tidak salah, tampaklah macan tutul itu setelah keluar dari hutan lantas berhenti pada jarak lima kaki dari mereka berdua dan menoleh ke belakang sambil mengaum keras. Melihat kejadian itu Seng Siautan segera mendengus dingin macan tutul ini sungguh menakutkan sekali serunya. Dengan pandangan halus pemuda itu menyapu sekejap ke arah binatang itu, dia tahu orang-orang lembah ciat hanku. Tentunya sengaja mengeluarkan binatang, itu untuk menjebak para jago, jelas kalau rencana mereka sudah disusun amat rapi sekali. Benar agaknya binatang itu hendak memancing kita menuju ke suatu tempat tertentu, katanya perlahan. Dengan pandangan ragu-ragu kembali Seng Siautan memandang ke arah depan, mendadak dia menjerit, ah-ah-ah-ah, di atas badannya membawa anak panah berapi, bagaimana kalau kita kejar ke depan untuk melihat apa yang sudah terjadi ke aning ragu-ragu sejenak. Ada kemungkinan ayahmu sudah masuk katanya. Seng Siautan kaget kini jejak ayahnya sudah tak kedengaran lagi, bagaimana kalau misalnya dia orang tua kena tertipu dan masuk dalam menjebakannya? Tangan kanannya dengan cepat mengayun ke depan, dua batang anak panah berapi warna merah dan hijau dengan cepat disambitkan ke tengah udara. Blam, blam. Suara yang amat nyaring segera menggetarkan seluruh udara. Mari kita pergi, ajaknya kemudian. Biarlah paman H.O. sekalian yang menghadapi dirinya, mereka berjumlah sangat banyak, dengan cepatnya mereka berdua berkelebat masuk ke dalam hutan. Pada waktu itulah mendadak terdengar suara petir yang menyambar, agaknya hari akan hujan. Melihat kejadian itu ke aning jadi panik, dia mengetahui bahwa anak panah berapi akan musnah bila mana kena air hujan, dengan adanya kejadian ini maka bagi perkumpulan. Tiang Gong Pang akan menemui kesulitan di dalam mengadakan hubungan. Sedang dia berpikir sampai di situ mendadak terasalah hujan sebesar. Kekedelai mulai turun dengan amat derasnya dengan cepat. Pemuda itu menyambar tangan Seng Siawutan dan berkelebat masuk ke dalam sebuah gua. Waktu itu mereka sudah keburu basah oleh hujan yang turun dengan derasnya, melihat rambut yang basah kuyuk dari Seng Gadis, Ko Aning jadi merasa ibah hati. Siawutan, apakah kedinginan? Tanyanya halus. Seng Siawutan tersenyum dan gelengkan kepalanya. Dengan terburu-buru Ko Aning lantas mengumpulkan ranting kering yang banyak tersebar di sana untuk membuat api unggun, sedang mereka berdua pun duduk di sampingnya untuk menghangatkan badan. Hujan turun semakin deras seperti ditumpahkan dari langit saja membuat hawa pun jadi bertambah dingin. Siawutan, bagaimana keadaan ayahmu? Saat ini tanya Ko Aning tiba-tiba setelah termenung sebentar. Dengan kepandaian silat yang dimiliki tia, aku rasa kau tidak usah menaruh rasa khawatir lagi, jawab gadis itu sambil tersenyum. Ko Aning lantas tersenyum dan tidak berbicara lagi. Mendadak dia meloncat bangun dan menoleh ke arah depan dengan sikap siap sedia. Tampaklah sesosok bayangan putih dengan cepatnya berkelebat masuk ke dalam gua, hanya gerakan serta tindakannya sempoyongan tidak genah. Sewaktu dapat melihat siapakah orang itu mereka semakin terkejut lagi, karena orang itu bukan lain adalah anak murid. Dari Sin Hang Soat Nyeye. Cinggit Nikou? Suci, kau kenapa tanyanya dengan terkejut sambil memimbing badannya? Wajah cinggit Nikou pucat pasti bagaikan mayat, tubuhnya yang putih kini sudah berlepotan darah, tangan kanannya memegang pedang sedang keadaannya sungguh mengenaskan, jelas baru saja bertempur sengit dengan orang lain. Tubuhnya dengan sempoyongan nyeruduk ke depan dan akhirnya jatuh di dalam pelukan koan. Seng Seng Siautan sendiri juga kaget, dengan cepat ia bangun dan meloncat ke depan. Bagaimana mungkin cinggit Nikou bisa turun dari puncak sulihong? Bahkan seluruh tubuhnya berlepotan darah cinggit Nikou yang tubuhnya kena dipegang oleh koan. Ing agaknya dia merasa amat terkejut, tetapi setelah dilihatnya orang itu bukan lain adalah koan. Ing dia baru menghembuskan nafas lega. Kau baru saja berbicara sampai di situ tenaganya sudah habis, sedang pedang yang ada di tangannya terjatuh ke atas tanah dan dia sendiri jatuh. Tidak sadarkan diri di dalam pelukan koan. Ing dengan cepat koan. Ing serahkan badan cinggit Nikou ke arah Seng Siautan lalu memungut pedangnya dan membawa tubuhnya ke samping api unggun. Seng Siautan memandang sejenak ke arah cinggit Nikou kemudian baru ujarnya, Aha, cuma terluka ringan saja, tenaganya sudah dikuras habis, agaknya baru saja dia bergebrak seru melawan orang, dengan perlahan koan. Ing mengangguk dan menoleh ke belakang. Seng Siautan pun lantas memeriksa keadaan luka dari cinggit Nikou, membubui obat dan membalutnya. Hujan turun semakin kecil sedang cinggit Nikou pun masih jatuh tidak sadarkan diri membuat koan ing serta Seng Siautan terpaksa berdiam diri tidak bercakap dua. Lama sekali tampaklah dengan perlahan cinggit Nikou membuat matanya kembali. Pandangan pertama yang terlihat olehnya adalah koan ing yang ada di hadapannya, lama sekali dia memandang ke arahnya, kemudian baru duduk. Suci kau beristirahatlah dulu, cegah Seng Siautan dengan cepat. Cinggit Nikou menoleh dan memandang sekejap ke arah Seng Siautan lalu merangkap tangannya memberi hormat. Terima kasih sumuai serta koan Siauhiap yang suka menolong jiwa pinie, ujarnya. Seng Siautan segera tersenyum. Suci bagaimana kau bisa sampai di sini tanyanya, sebenarnya sudah terjadi urusan apa? Suhu dia orang tua apakah juga ikut mendatangi gunung kunlunsan ini? Cinggit Nikou termenung sebentar akhirnya dia menghela nafas panjang. Hei, aku kena dikejar macan tutul yang dilepaskan orang-orang lembah Ciet Hongku, sehabis berkata dia lantas memejamkan matanya untuk mengatur pernapasan. Diam-diam koan ing merasa amat terperanjat, tidak disangka sama sekali sebelum orang-orang lembah Ciet Hongku munculkan dirinya dia sudah menemui cedera seperti ini, lalu bagaimana hebatnya orang-orang dari lembah tersebut? Sebaliknya Seng Siautan sama sekali tidak memikirkan hal itu, dia berpikir bagaimana mungkin Cinggit Nikou bisa. Sampai di situ sedang puncak sulihang tidak mungkin bisa dituruni senaknya. Apalagi Cinggit Nikou adalah murid tertua. Dari Ciyang Bunjiannya, bila mana dia orang tidak menerima perintah bagaimana mungkin bisa turun bunung? Apa mungkin dikarenakan koan ing? Dia memandang ke arah koan ing yang waktu itu sedang memandang ke arah Cinggit Nikou dengan termangu-mangu, setelah itu sinar matanya dialihkan ke atas tubuh Cinggit Nikou, tampaklah olehnya walaupun Cinggit Nikou merupakan seorang Nikou tapi tidak malu dia menjadi murid tertua dari Sin Hang Soat Nihye, tubuhnya amat halus dan lembut melebih dirinya, berpikir akan hal itu hatinya jadi tergetar amat keras, bila mana Cinggit Nikou benar-benar jatuh cinta kepada engkoh ingnya, lalu dia harus berbuat bagaimana koan ing sama sekali tidak berpikir sampai di situ, dia hanya memandang ke arah luar gua dan ujarnya dengan perlahan, siau tan hari sudah terang mendengar perkataan tersebut Cinggit Nikou mendadak membuka matanya dan memandang ke atas wajah koan ing yang lagi memandang ke depan gua itu. Waktu ini sinar api unggun sudah panam, sedang cahaya seng surya pun sudah menyorot masuk ke dalam gua, dengan termangu-mangu Nikou itu memandang ke arah pemuda tersebut sedang pipinya memerah dadu. Seng Xiao Tan yang selama ini terus-menerus mengawasi gerak-gerik Nikou itu dalam hati segera merasa terperanjat. Ah ah ah, kiranya begitu serunya kemudian di dalam hati. Mendadak Cinggit Nikou memejamkan matanya kembali dan termenung berpikir sebentar. Hei, hari sudah terang, aku pun harus pergi, ujarnya kemudian sambil angkat kepalanya. Selesai berkata dengan perlahan dia bangun berdiri, Suci lu kamu belum sembuh bagaimana boleh pergi seru koan ing melengat, dia pun ikut bangun berdiri, apakah suhumu juga ikut datang kemari? Bila mana Suci tak ada urusan penting bagaimana kalau berangkat bersama-sama kita Seng Xiao Tan pun ikut bangun berdiri diang-diam dia merasa amat cemas. Bila mana koan ing terus-menerus hendak menahan Cinggit Nikou dan semisalnya Nikou itu benar-benar berangkat bersama-sama mereka apa yang akan terjadi tetapi kini Cinggit Nikou berada di dalam keadaan terluka, di dalam aturan dan cengli memang seharusnya koan ing menahan dirinya, sedang dia pun tidak ada alasan untuk melarang pemuda itu menahan Nikou tersebut untuk berangkat bersama-sama, dengan perlahan Cinggit Nikou menundukan kepala dan melirik sekejap ke arah Seng Xiao Tan, aku masih ada urusan, katanya. Apalagi kalian pun masih ada urusan yang harus diselesaikan, luka yang penyederita amat ringan juga kesempatan buat kita untuk bertempur masih banyak, lebih baik aku berangkat dulu koan ing yang baru untuk kedua kalinya bertemu dengan Cinggit Nikou, saat ini melihat dia orang dengan kukuh mau pergi, dia pun tidak berani menahan lebih lama lagi. Kalau begitu harap suci suka baik-baik berjaga diri, ujarnya kemudian sambil tertawa. Sute, sumo ai, selamat tinggal seru Cinggit Nikou pula sambil merangkap tangannya memberi hormat. Sehabis berkata dia lantas putar tubuh dan berlalu dari sana. Bab 33. Seng Xiao Tan yang melihat Cinggit Nikou akhirnya pergi juga diam-diam-diam menghela nafas panjang. Eeei Xiao Tan, kau lagi pikirkan apa tiba-tiba terdengar koan ing menegur. Oh 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 tidak mengapa hari sudah siang, kita pun tak usah beristirahat lagi, mari kita berangkat seru gadis itu buru-buru. Koan ing mengangguk dan berjalan keluar dari gua. Pada saat itulah mendadak di hadapan mereka kembali berkelebat datang seseorang dalam keadaan sempoyongan, keadaannya amat mengenaskan, koan ing yang melihat munculnya seorang dalam hati benar-benar merasa amat terperanjat, bukankah orang itu adalah Ciu Tong. Seluruh tubuh si iblis sakti dari lautan timur ini sudah berlepotan darah, tangannya mencekal tongkatnya erat-erat sedang keadaannya amat menyedihkan sekali, kegagahannya tempoh hari sama sekali musnah tak berbekas. Ketika Ciu Tong tiba di hadapan mereka berdua nafasnya semakin memburu, Seng Suim ada di mana tanyanya terengah dua sambil mempertahankan tubuhnya dengan tongkat, koan ing yang melihat keadaannya amat menyedihkan itu terburu-buru maju membimbing. Empek Seng ada di depan, Loo Chiam Poe, kau kenapa serunya? Kami terkurung di dalam, lembah, lembah Ciet Hon Ku, akhirnya dia tak kuat mempertahankan diri lagi dan jatuh tak sadarkan diri. Terima kasih telah menonton!